Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di Evio Share Tempatnya kita belajar berbagai ilmu-ilmu yang sangat penting Yang berhubungan dengan multimedia Yang berhubungan dengan public speaking, presentasi Dan semua ilmu-ilmu yang lain Saya Steny Agustaf seperti biasa akan sharing Kali ini saya akan sharing tentang 8 cara Untuk menghilangkan ketakutan terhadap public speaking Terutama buat Anda yang sering ngelakuin presentasi Semua orang ngelakuin presentasi dalam berbagai hal kehidupan Tahu gak sih teman-teman Dengan melakukan presentasi Kita sudah membuat prestasi besar dalam hidup kita Banyak banget orang-orang yang sekarang ini ada di C-level Atau di CEO, CMO, CFO Chief Happiness Officer Ada juga Chief Impact Officer, CIO gitu ya Orang-orang yang ada di C-level atau strategic level Atau mungkin level-level tertinggi Senior level management itu Adalah orang-orang yang gemar melakukan presentasi Dan membuat presentasi Udah pasti Tapi orang-orang yang gak suka dengan presentasi Gak suka bercerita Gak suka menyampaikan ide Gak suka sharing Ini akan jadi kendala buat kemajuan karirnya So You must learn about how to present And before learning about how to present At least You need to know How to overcome your fear of public speaking Are you experiencing a fear of public speaking? Pasti Steny juga gitu Siapa bilang Steny gak takut tentang Berbicara di depan umum? Takut Keringetan Apalagi kalau di depan itu ada orang-orang penting Apalagi ada seseorang yang pernah mungkin Mengecewakan kita di masa lalu Seorang yang pernah nyakitin hati kita Uh Masanya gimana gitu ya Seseorang yang pernah menempati masa lalu kita Udah Oh jadi kesih itu Mantan maksudnya Bukan Bukan Ya banyak kan Tapi juga manusia Pasti kan gak selalu kita bahagia Konflik-konflik sering terjadi So therefore Kemampuan public speaking ini merupakan Satu penentu karir kita Jadi anda harus belajar tentang public speaking Terutama bagaimana mempresentasikan sebuah ide Gitu ya Ada sebuah ungkapan Lama banget Udah lebih 3000 tahun Dari Old Egyptian Thumb Yang bilang Make thyself a craftsman in speech For thereby thou shall gain the upper hand Jadi untuk mengangkat derajat seseorang Kita harus Menguasai ilmu berbicara Karena siapa yang gak butuh ilmu bicara Kalau nanti jadi leader butuh bicara kepada bawahannya Kalau nanti jadi ketua RT butuh bicara kepada warganya Ketua RW butuh bicara kepada para ketua RT Lurah kepada ketua RW Semua orang gitu ya So Dengan menguasai ilmu atau skill public speaking Atau skill berbicara Teman-teman sudah Memposisikan diri Dengan Dengan menguasai ilmu tentang speaking atau speech Teman-teman posisinya satu level di atas dengan yang lain Itu kurang lebih Gitu ya Dari quote ini kita bisa ngambil kesimpulan Ya Perlu diingat Ada tiga objektif Dari sebuah speech yang dikatakan bagus Ya Apa aja sistem Nah pertama adalah Kata-kata yang anda buat Atau ucapan yang anda buat Atau presentasi yang anda sampaikan Atau omongan yang anda buat itu Harus membuat impressions Harus ada impressions Ya Harus ada sesuatu Ya harus Wow Impresinya bagus ya Wow Ilmunya keren ya Wow Saya baru tau loh tentang ilmu ini Saya baru tau loh caranya seperti ini Nah You have to make an impression Otherwise It's nothing gitu ya Jadi gak cuma bicara Ngalur ngidul aja Dari selatan ke utara Utara ke selatan Tapi make an impression Ya Yang kedua adalah Kita harus menyiapkan audience Dua atau tiga takeaways Gitu ya Kata Tujuan dari Presentasi kita Atau penyampaian Opini kita Adalah Kita harus menyiapkan audience Dua tiga takeaways Mereka harus dapetin Dua tiga Insight lah Dari kita Dua sampai tiga Ilmu Dua tiga Value gitu ya Dan yang ketiga Good speech Harus adalah Sesuatu yang Bener-bener disampaikan Dengan relax Yang enjoy Gitu ya Kalau gak enjoy Kalau kita sebagai speaker Gak enjoy Apalagi audience Kalau kita tegang Audience jauh lebih tegang Kalau kita gugup Audience jadi Wow Gitu What's going on here Gitu ya Jadi audience itu adalah Refleksi kita Kayak kita melihat di Di cermin Kalau kita relax ya Mereka lebih relax Kalau kita ketawa Mereka lebih ketawa Kita senyum Mereka senyum So basically Mereka ngikut kita Apapun game yang kita Mau lakuin Jadi inget ya Tiga poin tadi Make an impression Provide your audience With two or three takeaways And three Enjoy yourself So the audience Can enjoy themselves too Gitu Rule pertama Adalah kita mencari Topik yang Klik dengan audience Apakah mungkin Saya mengundang Segerombolan ibu-ibu Usia paruh bayang 40-50 tahun Saya bicara mengenai Bagaimana Menciptakan reaktor nuklir Waduh Do you want to kill your audience Sih gak mungkin Tapi kalau saya bercerita Bahwa Lima cara Meraih efisiensi budget rumah tangga Tepat gak sama mereka Tepat So find a topic That clicks with the audience So you must understand You must Do a research And you have to understand What the audience is What the audience needs What the audience Seeks ya Apa yang mereka butuhkan Apa yang mereka perlukan Dan cari topik Yang benar-benar Klik dengan audiensnya Gitu Tanyakan diri kita Siapa sih audiens Yang akan saya sampaikan ini Siapa yang akan datang Laki atau perempuan Berapa persen Laki berapa persen Perempuan berapa persen Umurnya berapa Apa latar belakang pendidikan mereka Dan kenapa mereka mau datang Di presentasi kita Atau di Speech kita Gitu ya Terus Apa interest mereka Apa ketidaktertarikannya mereka Apa kerasahan mereka Apa ilmu yang mereka pengen dapat So Grab as much information as you can As many points as you can About the audience Ini yang penting banget Kita harus tahu Karena gini Ketika kita tahu Mengenal banget audiensnya Kita jadi tahu Bagaimana men-setting presentasi kita Bahasanya seperti apa Openingnya seperti apa Kontennya seperti apa Bahkan sampai Design slide presentasi kita Kita akan dibikin Design yang proper Dan sesuai dengan target audience Kalau ibu-ibu mungkin pakai pink-pink Gitu ya Ada bunga-bunga Ada matahari Wah lukis sekali So Find the topic that clicks with the audience And ask yourself Who is the audience If you know who's showing up You can speak to their demographic Ya Yang kedua Yang juga sangat penting Di nomor satu ini adalah Saya mau cerita apa ya Saya mau sharing apa ya What am I passionate about Kalau saya harus berbicara Di hadapan saudara Keluarga Kakak ibu Kakak adik Ibu Ayah Dan paman Dan sebagainya Besok di acara pertemuan keluarga Saya mau Ngomongin apa Yang sesuatu yang saya bener-bener Passionate Misalnya saya mau cerita Saya mau cerita tentang Budidaya Ikan lele Yang lagi saya tekunin Bisnis Ini sudah mendatangkan hasil Saya pengen semua orang menjadi Downline saya Oh jualan dong ya Saya pengen cerita Bagaimana Saya bisnis Sembako Bisnis Sesuatu Bisnis jual beli Apapun itu ya So make sure bahwa Apapun yang anda ceritakan Anda punya passion Untuk menceritakan itu Anda tau banget Apa yang anda ceritakan Kalau gak tau Wow you're killing yourself Ya Kalau anda gak peduli Ya audience juga gak akan peduli Pilih satu topik Yang exciting buat anda Sebagai presenter Yang Audience bisa ngelihat Dan akan merasa excited juga Itu karena lebih Next Nah ini jangan lupa Mengambil sebuah quote Dari orang terkenal Bernama Maya Maya Angelou Dia bilang They may forget What you said But they will never forget How you make them feel So presentation Is all about caring It's all about Sending or transferring Emotions to the audience Ya Presentasi itu Bener-bener membuat Orang merasa nyaman Presentasi itu Bener-bener membuat Orang merasa diajari Merasa dituntun Merasa dikasih tau Step by stepnya Tergantung jenis presentasinya Jadi feeling Ini yang paling penting Ya Kalau saya boleh menambahkan Tiga hal Yang harus anda pikirkan Sebelum anda melakukan presentasi Di hadapan audiens Bayangkan apa yang audiens Akan rasakan Bayangkan apa yang audiens Bakal pikirkan Bayangkan apa yang audiens Akan lakukan Ya dengan tiga poin ini Jadi kita menjaga Atau memageri Message kita Supaya lebih kuat Supaya kita di experience Presentation experience Lebih bagus Lebih bagus lah Gitu Nah Step kedua adalah Tell a story Kita diminta untuk bercerita Tell a story Gitu ya Seberapa efektif sih story Wow Story itu kuat banget Dalam Meng-connect audience Gitu ya Dari dulu Jaman kita kecil Suka dibacain dongeng oleh ibu kita Kita sampai sekarang Bahkan selalu denger cerita Sinetron kenapa jadi Nomor satu di Indonesia Tayangannya Sekalipun sebagian orang Gak cocok dengan kontennya Tapi sebagian orang lain Masih memuja-muji sinetron Kan ada cerita Hollywood Menghabiskan Hampir 200 miliar 300 miliar Untuk produksi sebuah film Karena mereka tahu Bahwa Orang-orang yang datang ke bioskop Itu orang-orang yang Butuh dengar Butuh lihat Butuh tahu sebuah cerita So movie is all about story So Don't underestimate The power of Storytelling Storytelling is very important Gitu ya Tell a story Dengan cerita ini Kita bisa Terkoneksi Dengan audience Kita bisa nyambung Dengan audience Dan lebih mudah Buat audience juga Untuk mengingat Gitu ya Saya pernah cerita Tentang Pengalaman saya Melakukan presentasi Yang gagal Nah disitu Murid-murid saya Selalu menanyakan hal itu Gitu kan Karena dia apa Karena nempel di otak dia Pengalaman yang Tentang kegagalan Dalam bentuk cerita itu Ternyata menarik Buat mereka Yes When it comes to story It's always interesting To the people Gitu Like any good story Your speech must have an intro Body and conclusion Betul Ketika kita bercerita Palingnya kita harus ada Introductionnya Ya Ada introductionnya Atau pengenalannya Harus ada bodinya Kontennya Dan juga ada conclusion Gitu ya Di Nomor satu Anda akan cerita Tentang problematika Yang Anda rasakan Misalnya Contoh Ambil sebuah topik Saya ingin bercerita Tentang Bagaimana Meraih sukses Dalam melakukan presentasi Di poin awal Saya akan bercerita Tentang diri saya Pada saat saya dulu Memulai karir Sebagai Presenter Sebagai Presenter TV Sebagai penyiar radio Misalnya kayak gitu ya Saya cerita awal-awal Kegugupan saya Ngomongnya terlalu cepat Sering diomelin Sama bos Pendengar gak Ngerasa Gak jelas Mumbling Dan segala macem Ya Saya cerita tentang Problem saya dulu Ya Tapi berbalut cerita Ya Lagi lagi Saya cerita tentang Problem saya Nah Introduction Present a problem Kedua Saya cerita Bahwa Saya ini dengan Berjalannya waktu Saya belajar Memperbaiki diri Belajar tentang Bagaimana berbicara Ternyata di dalam Dunia public speaking Banyak banget Yang kita pelajari Termasuk mengatur Intonasi Termasuk mengatur Termasuk mengatur Artikulasi Bagaimana mengatur Gestikulasi Body language Dan sebagainya Saya belajar disitu Saya tekunin Setiap orang yang Senior yang saya Temuin Saya selalu minta saran Saya selalu minta Advice Saya selalu minta Apapun ilmu yang bermanfaat Buat saya gitu Itu proses perjalanan saya Menjadi seorang penyiar Ya kan Dari situ saya gini Ya Saya jalanin Nah ini saya lagi menceritakan Body nih Body dan Konflik-konflik yang terjadi Di lapangan Ya Karena problem tadi Ya dan sebagainya Yang kedua Nomor dua Dan terakhir Adalah conclusion Ya Dan conclusion adalah Saya akan sampaikan bahwa Bapak dan Ibu Untuk menjadi Seorang ahli Kita butuh 10.000 jam terbang Menurut seorang eksper Bernama Malcolm Gladwell Jadi Jangan tergesa-gesa Ingin sukses Nikmati perjalanan Nikmati Setiap peluang yang ada Sebelum Anda menjadi Seorang public speaker Yang handal Gitu ya Dan Untuk menjadi seorang public speaker Yang handal Diperlukan lima hal Yang pertama adalah Keseriusan Kedua adalah Berlatih Tidak ada henti Yang ketiga adalah Belajar selalu Yang keempat adalah Menulis dan mengetahui Apapun yang Anda mau sampaikan Yang kelima adalah Menerima feedback Misalnya seperti itu So Each presentation Each speaking More short speech More presentation Dalam bercerita Kita harus punya Intro Body Dan conclusion Seperti ini Gitu ya Sampai jumpa